Kita simulasikan dengan menurunkan MCB 1, 2, 3 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel Khuan Gamer Baiklah teman-teman pada kesempatan kali ini Saya akan mengajarkan ilmu kelistrikan lagi ya Kepada teman-teman sekalian Pada kesempatan kali ini Saya akan mengajarkan kepada teman-teman Bagaimana cara membuat alarm PLN mati Atau istilah masyarakatnya Alarm untuk mati lampu ya Baiklah tanpa panjang lebar Kita langsung masuk ke videonya Oke teman-teman di hadapan kita sekarang Sudah ada rangkaian listrik Untuk alarm PLN mati Atau alarm mati lampu ya Disini sangat sederhana sekali teman-teman Bisa teman-teman lihat Dan bisa teman-teman contoh dengan mudah ya Yaitu untuk komponen yang pertama Kita menggunakan MCB 1 pas 2 ampere ya Yaitu untuk MCB kontrol ya teman-teman Selanjutnya disini kita menggunakan relay Yang kecil saja teman-teman Karena disini arus yang dialirkan ke sirine pun kecil Yaitu MCB Omron MY2N ya Selanjutnya disini kita menggunakan baterai 12V Teman-teman bisa pakai baterai apapun ya Yang penting kapasitasnya 12V menyesuaikan dengan tegangan dari sirine ya Disini kita menggunakan sirine yang mini ya Yaitu MS190 Dengan bekerja pada tegangan DC 12V ya Mini motor sirine Oke seperti itu teman-teman Jadi hanya menggunakan 4 komponen MCB, relay, baterai atau aki dan juga motor sirine ya teman-teman Oke teman-teman langsung saja kita coba simulasikan ya Oke teman-teman Yang langkah pertama adalah Kita hidupkan dulu MCB nya Oke MCB nya kita hidupkan Baru kita masukkan Power atau supply dari aki atau baterai ya teman-teman Oke Sekarang alarm ini sudah berada dalam keadaan standby ya Oke teman-teman Kita sekarang simulasikan apabila mati lampu atau PLN mati ya Kita simulasikan dengan menurunkan MCB Satu, dua, tiga Maka motor sirine pun akan menyala ya teman-teman Oke sangat mudah sekali ya teman-teman Kita simulasikan sekali lagi apabila PLN mati ya teman-teman Oke teman-teman Sistem alarm seperti ini teman-teman juga bisa digunakan untuk listrik atau sumber tiga pasai teman-teman Hanya saja teman-teman perlu menambahkan relay ini sebanyak dua buah lagi ya Masing-masing untuk RS dan T nya teman-teman Tapi untuk sistem ini saya buat sesederhana mungkin ya Yaitu mungkin bisa untuk pabrik-pabrik kecil atau bahkan bisa untuk rumahan ya teman-teman Jadi apabila PLN mati Sistem rangkaian listrik ini bisa memberikan notifikasi kepada teman-teman semua ya Yaitu teman-teman mungkin untuk menjalankan genset dan seterusnya Oke teman-teman Sebelum kita matikan Kita cabut dulu teman-teman Sumber dari akinya biar dia tidak berbunyi ya ketika kita matikan Dan kita lepaskan powernya Oke teman-teman Cara kerjanya disini atau sistem kerjanya adalah Kita gunakan MCB ini untuk menghidupkan relay ya teman-teman Untuk menghidupkan relay Maka relay ini akan standby ya Maka akan standby Maka kontak NC yang kita pakai untuk dari baterai ke sirine Maka dia akan terputus ya teman-teman Akan terputus Karena kita sembungkan dia di kontak NC ya Normalnya dia tertutup Dan apabila dia relaynya hidup maka dia akan terbuka ya Oke terbuka teman-teman Pada saat Oke pada saat dia hidup maka terbuka Nah pada saat PLN mati atau MCB ini diturunkan Maka kontak NC itu akan berubah dari yang awalnya terbuka Dia akan tertutup ya teman-teman Akibat tertutup kontak ini Maka mengalirlah supply dari baterai ke motor sirine ini ya teman-teman Sehingga akan hidup atau berbunyilah motor sirine ini Yang akan memberikan notifikasi kepada teman-teman sekalian Oke teman-teman Disini untuk rangkaiannya Dari MCB 1 pas 2 ampere ini kita masukkan ke coil relay ya teman-teman Terus untuk netralnya kita masukkan juga ke coil relay Oke sudah selesai untuk rangkaian coilnya teman-teman Selanjutnya dari positif baterai kita masukkan ke NO relay Keluarannya ke salah satu kabel motor sirine ya teman-teman Dan sama juga untuk negatif baterai Dari negatif baterai kita masukkan ke kontak NC relay Dan keluarannya baru kita masukkan ke kabel motor sirine yang lain ya teman-teman Oke sangat mudah seperti itu teman-teman Sekarang kita masuk ke wiring diagramnya Teman-teman check it out Beginilah teman-teman kira-kira wiring diagram dari rangkaian yang telah kita buat tadi ya Oke teman-teman kita mulai dari bawah sebelah kiri ya Oke teman-teman yang pertama kita ambil pasa dari busbarnya atau dari sumber Kita masukkan ke MCB 2 ampere Dan kita masukkan ke coil relay ya Selanjutnya untuk netral langsung saja kita ambil dari busbar atau sumber Dan kita masukkan langsung ke coil relay Oke berarti relay ini standby on ya Dan selanjutnya dari negatif aki Yang atasnya dari negatif aki Kita masukkan ke NC relay Dan kemudian kita masukkan ke motor sirine Sama juga untuk yang bawahnya yaitu dari positif baterai atau aki Kita masukkan ke NC relay Dan kemudian kita masukkan ke sirine ya Oke begitu saja teman-teman Sangat simple dan mudah Untuk cara kerjanya adalah Pada saat relay ini kita hidupkan dengan menghidupkan MCB 2 ampere Maka kontak NC relay ini akan terbuka ya Kontak NC relay akan terbuka Dalam kata lain apabila PLN hidup maka kontak NC relay ini akan terbuka ya Nah selanjutnya pada saat PLN mati Maka otomatis relay ini akan mati ya Apabila relay ini mati maka kontak NC ini akan seperti ini ya teman-teman Yaitu akan tertutup Apabila kedua kontak NC ini tertutup Maka mengalirlah negatif dan positif aki ke motor sirine ini ya Dari kedua kontak ini Yang akan mengakibatkan motor sirine berbunyi ya Dan dari bunyi sirine inilah yang akan membuat notifikasi Apabila PLN mati ya teman-teman Oke mungkin teman-teman segitu saja sangat mudah konten kita kali ini ya teman-teman Tapi apapun yang saya bisa dan apapun yang saya pelajari Akan saya coba share kepada teman-teman sekalian Agar ilmu yang saya punya bermanfaat Tidak hanya bagi saya teman-teman Tapi bermanfaat bagi banyak orang ya Terutama teman-teman sekalian Oke mungkin teman-teman segitu dulu Apabila teman-teman suka dengan konten seperti ini Harap di klik saja tombol subscribe-nya Agar kita bertemu di video-video seperti ini lainnya Oke teman-teman Akhir kata saya undur diri Wabilahi Taufiul Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you to the next video Bye-bye